Oke kita akan cek ninja RR nyom berebet pada tarian atas kita langsung saja kita bongkar pada pilihan baru ini adalah kartunya yang kita bongkar dulu pakai openg plus dan ini ada empat baut kita bongkar dulu kartunya Oke lalu nih kita bongkar pakai openg plus dulu kita putar ke kiri pelan-pelan ya guys Oke sambil ini video berjalan yang belum subscribe saya mohon subscribe bantu channel kami berkembang semoga anda mendapatkan bahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan anda sehat dan anda semoga murah rezeki dan panjang umur amin Oke ini kita buka yang baut yang satunya Ayo kita putar ke kiri dulu Oke yang satunya lagi kita buka pelan-pelan jangan sampai lecet Oke kita tempatkan gaut kita kasih alas terus biar bautnya tidak kotor karena kotoran bisa mengambat saat kita mengencangkan baut pada saat pemasangan nanti Oke ini mohon maaf tangan yang satunya ini megang HP jadi agak ribet ya teman-teman sobat berkuduro Oke Rekan berkuduro kita lepas lagi baut yang satu pelan-pelan dulu kita putar ke kiri seperti biasa kita putar ke kiri oke lalu kita lepas tutupnya nah ini adalah penampakan di dalamnya ya teman-teman ya sobat berkuduro oke Rekan berkuduro dan ini adalah main jet ini kita bersihkan lubangnya dan dulu adalah berubang pilot jet nanti kita bersihkan dan ini adalah jalan pelampung kita ukur tinggi rendahnya lancar atau tidak yang mencukup bensin nanti kita semprot oke ya ini pada bagian bawah di main jet nah kemudian kita lihat dulu kondisinya sambil persiapan untuk menyemprot oke persiapan pinjek ini kita semprot pada bagian pilot jet itu kita siapkan pilot jet ini kita siapkan kartu clearernya nah lalu kita semprot pada bagian lubang pilot jet nah ini kemudian lubang diameter pada bagian pilot jet main jet pada jalur pilot jet main jet kita semprot juga pakai pembersih cleaner banyak yang ini biar dari menjadi biar dari dalamnya keluar kita keluarkan kerak-kerak motor oke lalu pada bagian pilot jet-main jet kita semprot pakai angin bulu angin kompresor awas jangan terlalu kencang kita pelan-pelan kemudian lupang jalur main gate kita semproti dulu nah itu penampakannya lalu kita semprot lagi pada jalur yang pada bagian yang menuju ke kita semprot dulu itu mas pelan-pelan aja kalau nanti jadi ini kita tinggal mengeluarkan kotorannya saja oke teman-teman sudah selesai sudah besi semua lalu kita semprot pada bagian jalur benzin pelan-pelan saja nah itu lubangnya kita semprot dulu lubangnya ya teman-teman nah itu kita semprot oke cukup sekian terima kasih jangan lupa subscribe terima kasih teman-teman